Bakti Pendekar Binal Jilid 8 Tentu saja si Yohai Ji geregetan dan kelabakan, baru sekarang ia tahu Kang Piat Ho memang benar-benar bukan tokoh yang mudah dilayani, hanya beberapa patah kata saja suasana yang tidak menguntungkannya telah dapat diputar balik olehnya. Tanpa menggerakan satu jaripun kini si Yohai Ji telah didesaknya ke jalan buntu. Ruangan tamu ini sangat luas, banyak pintu dan jendelanya, kalau mau, dengan mudah sekali si Yohai Ji dapat menerobos keluar. Tapi sekarang si Yohai Ji tidak dapat pergi, sebab metuho abu keat sekarang sedang menatap tajam padanya. Dengan tenang didengarnya Kang Piat Ho berkata pula, meski tukang pikul itu sudah kabur, tapi saudara mungkin tidak dapat lolos lagi, saudara ternyata tetap tidak sudi memperlihatkan wajah aslimu, jangan-jangan disebabkan kau telah berbuat sesuatu yang tidak boleh dilihat orang. Benak si Yohai Ji terus bekerja, tapi tidak mendapatkan sesuatu akal yang baik. Tiba-tiba ho abu keat membuka suara, jika sahabat tidak sudi turun tangan sendiri, rasanya cahihat perlu melakukannya bagimu. Ho abu keat, damperat si Yohai Ji, sebenarnya kuanggap kau ini orang pintar, siapa tahu kau ternyata sudi di peralat orang lain seperti boneka, sungguh aku merasa malu bagimu. Sama sekali ho abu keat tidak marah, ia malah tersenyum dan berkata, jika engkau bermaksud memancing kemarahanku, maka usahamu ini cuma sia-sia belaka. Orang yang tidak bisa marah adalah orang yang tak berguna, memangnya ada harganya untuk dibuat bangga dan pamer. Bukannya aku tidak pernah marah, soalnya orang seperti kau ini belum ada harganya untuk kumarahi. Dengan tertawa keing piat ho menukas, biarpun masih muda, tapi kesabaran ho abu keat sungguh sangat terpuji, untuk bisa memancing kemarahannya kau harus. Untuk memancing kemarahannya kau harus merebut pisimlan dari pelukannya, begitu bukan teriak si Yohai Ji. Air muka ho abu keat benar-benar rada berubah demi mendengar perkataan ini, dengan suara berat ia menjawab, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dia, sebaiknya saudara jangan menyinggung namanya. Ti simlan kan bukan milikmu, dengan hak apa kau larang orang lain menyebut namanya teriak si Yohai Ji dengan tertawa. Entah mengapa, bicara tentang ti simlan, seketika dah seakan-akan bergolak di sekujur badan anak muda itu, segala apa tidak membuatnya gentar lagi, yang dituju hanya memancing kemarahan ho abu keat saja, supaya ho abu keat malu pula, biarpun menyadari dirinya sekali-kali bukan tandingan ho abu keat, tapi dia justru ingin mengadu jiwa dengan ho abu keat agar perasaannya yang bergolak itu terlampiaskan. Seorang yang biasanya dapat menguasai perasaan dan dapat berpikir dengan tenang kini mendadak terangsang oleh emosi yang tak terkendalikan, perubahan ini nampaknya sangat luar biasa dan tidak masuk akal, tapi kalau dipikir lebih jauh, hal ini tidak perlu diherankan. Maklumlah, selama beberapa tahun terakhir ini si Yohai Ji selalu berusaha mengekang diri, lebih-lebih terhadap ho abu keat. Semua ini disebabkan karena si Yohai Ji memang benar-benar seorang yang maha pintar, bukan saja dia sangat memahami orang lain tapi juga memahami dirinya sendiri, ia tahu dirinya sesungguhnya tidak dapat membandingi ho abu keat, makanya dia harus bersabar dan menahan diri. Kalau saja tiada tekanan lain, kalau tiada sumbu penyebab, bisa jadi dia akan terus bersabar dan menahan perasaannya ini sehingga tiba saatnya dia dapat mengalahkan ho abu keat. Tapi sekarang dia benar-benar kepepet, dia terdesak hingga tak dapat bernepas, sedangkan nama Tisimlan justru adalah sumbu penyebabnya, pergolakan darah yang telah dekekang sebisanya akhirnya meledak. Dengan tertawa ngakak si Yohai Ji berteriak pula, ho abu keat, bicara terus terang, sejak lama Tisimlan sudah mempunyai kekasih, hatinya sudah lama menjadi milik orang itu, betapapun kau tidak dapat merebutnya, andaikan kau dapat memperistrikan dia, tapi kau tidak dapat memiliki hatinya. Di tengah tertawa keras itu mendadak tubuh si Yohai Ji melambung tinggi ke atas. Pada saat itu juga tangan ho abu keat sudah terayun ke depan, kalau saja si Yohai Ji terlambat setengah jengkal mungkin dadanya sudah hancur terhantam. Belanda ruangan besar itu sedikitnya 5 meter tingginya, tapi sekali loncat si Yohai Ji meraih Belanda itu, tubuhnya bergelantungan laksana anak menayunan dan seakan-akan setiap saat bisa jatuh. Tapi Kang Piat Ho dapat melihatnya bahwa gerak tubuh si Yohai Ji adalah ginkang yang paling tinggi, tampaknya tubuh bergoyang-goyang hendak jatuh, padahal setiap gerakan itu tersembunyi serangan maut. Apalagi dengan bergelantungan di atas berarti menduduki tempat yang lebih menguntungkan, dalam keadaan demikian, siapapun kalau meloncat ke atas dan menyerangnya mungkin akan mengalami nasib malang lebih dulu. Namun Ho Abu Kaat tiada bermaksud menyerang ke atas, bahkan memandang sekejap saja tidak, dia tetap berdiri tenang di tempatnya, ia malah menatap ke ujung kakinya sendiri laksana seorang paderitua yang sedang bersemadi, apa yang terjadi di sekelilingnya seperti tak digubrisnya lagi. Sudah tentu semua orang menjadi heran melihat sikap Ho Abu Kaat yang aneh itu, yang lebih mengherankan adalah Xiao Hai Ji, kesempatan baik itu ternyata tidak digunakan untuk kabur. Namun Xiao Hai Ji tahu bahwa saat ini Ho Abu Kaat justru sedang memusatkan pancai merah, tampaknya dia tidak melihat dan tidak mendengar segala apapun, padahal setiap gerak-gerik siapapun juga tak terhindar dari metel telinganya. Karena Xiao Hai Ji menduduki tempat yang lebih menguntungkan, mungkin Ho Abu Kaat tidak mau sembarangan turun tangan, tapi kalau Xiao Hai Ji bertindak sedikit, seketika dia akan kehilangan inisiatif dan mungkin akan mengalami serangan fetal dari Ho Abu Kaat. Sebab itulah Xiao Hai Ji tidak berani kabur, dia memang tidak dapat pergi. Begitulah yang satu bergelantungan di atas dan yang lain berdiri di ang di bawah, keduanya lantas saling bertahan dalam posisi demikian. Orang lain tidak tahu ketergantungan apa yang terkandung di antara kedua seteru itu, tapi aneh, suasana yang tadinya rada kacau itu kini berubah menjadi sunyi-senyap. Semakin lama suasana tegang semakin terasa mencekam. Xiao Hai Ji masih terus bergelantungan, tapi semua orang tidak merasakan lagi dia akan jatuh ke bawah, bahkan terasakan ayunan yang tak menentu itu membuat kepala mereka pusing dan mati berkunang-kunang. Akhirnya mereka tidak berani memandang ke atas lagi, tapi cahaya lilin di ruangan seakan-akan ikut bergoyang-goyang oleh gerak ayunan Xiao Hai Ji itu, sampai akhirnya seluruh ruangan seperti juga ikut bergoyang. Semua orang merasa seperti terombang ambing di sebuah sampan dan terasa mabuk ke laut. Hanya Kang Piat Ho saja, dia menatap Hoa Bu Koat dengan tajam dan sikapnya tetap tenang. Hoa Bu Koat masih berdiri tegak seakan-akan sebuah tombak di tengah damparan ombak samudera, berdirinya tegak kuat sehingga membawa rasa aman juga bagi orang lain. Tapi selain Kang Piat Ho tiada orang lain lagi yang berani memandangnya, rasanya dari tubuhnya yang tegak itu terpancar semacam hawa membunuh yang menyesakan nafas. Yang satu bergerak dan yang lain berdiam, sungguh perbandingan yang sangat kontras. Jarak kedua pemuda itu ada beberapa meter jauhnya, namun di tengah-tengah mereka sudah tidak boleh terselip sesuatu benda apapun. Satu bergerak dan satu lagi berdiam, keadaan ini terus bertahan, namun lama-lama yang bergerak dengan sendirinya tidak sekuat yang berdiam. Sudah tentu Kang Piat Ho memahami hal ini, tanpa terasa tersembul senyum senang di ujung mulutnya. Malam sudah larut, sudah mulai terasa dingin, meski tidak keras hawa dingin di malam musim panas, namun semua orang yang berada di situ sudah mulai menggigil. Sekonyong-konyong seekor burung seriti menerobos masuk dari jendela, itulah burung walet yang kesasar dan kebetulan menerobos ke tempat yang ada cahayanya, tujuannya mungkin untuk mencari selamat. Burung itu langsung terbang ke tengah-tengah antara Sio Hai Ji dan Hoa Bu Koat yang sedang saling bertahan itu. Tiada seorang pun yang melihat sesuatu gerakan dari Sio Hai Ji maupun Hoa Bu Koat, tapi entah mengapa, tahu-tahu burung seriti tidak mampu menerobos hawa pembunuhan yang tak berwujud itu, langsung burung itu jatuh ke bawah dan menyerempet muka Hoa Bu Koat. Pada saat itu juga tubuh Sio Hai Ji mendadak anjlok ke bawah dengan berputar seperti gang singan, dipandang dari jauh tangan dan kaki anak muda itu seperti sedang menari-nari menyilaukan mata, seakan-akan malaikat bertangan seribu yang mendadak turun dari langit. Namun Hoa Bu Koat tetap tenang-tenang saja dan tidak menengadah sama sekali. Tiba-tiba Sio Hai Ji membentak selagi masih terapung di udara, bersamaan dia melancarkan 8 kali tendangan dan 16 kali pukulan. Betapa cepat serangannya sungguh sukar diukur, tampaknya tubuhnya seakan-akan tumbuh 8 tangan dan 16 kaki sekaligus serta menyerang secara serentak, seluruhnya mengarah Hoa Bu Koat. Pandangan semua orang terasa berkunang-kunang, jika mereka yang menghadapi serangan yang demikian, jangankan hendak menangkis, mengelak mungkin juga tidak tahu caranya. Mendadak Hoa Bu Koat mendongak, di bawah cahaya lampu yang bergoyang-goyang itu sorot matanya gemerlap laksana bintang berkelit, wajahnya senyum tak senyum, telapak tangan terayun, dengan perlahannya menarik dan ditolak pula ke samping, tampaknya bukan gerak serangan tapi juga bukan pertahanan. Tapi aneh, hanya gerakan yang setele ini tahu-tahu serangan si Yohai Ji yang lihai itu telah dapat dipatahkan. Segera terdengar suara plak-plak beberapa kali, tangan kiri si Yohai Ji memukul pada tangan kanan sendiri, kaki kanan juga menendang kaki kiri sendiri, serangan si Yohai Ji yang lihai itu ternyata mengenai tubuhnya sendiri sehingga terlempar mundur dan jatuh tersungkur. Senang sekali hati Kang Piat Ho melihat kejadian itu, katanya sambil tertawa, hebat, sungguh juru si Hoa ciap giyok yang bagus. Tertampak kedua telapak tangan si Yohai Ji merah bengkak, napas terengah-engah dan tidak sanggup merangkak bangun lagi. Sambil memandangi si Yohai Ji, dengan tersenyum Hoa bukoat berkata, ilmu silatmu terhitung juga tokoh kelas 1, kekuatan tenaga dalammu juga diluar dugaanku, cuma sayang, semakin kuat tenagamu, semakin berat pula lukamu. Sembari bicara ia pun mendekati si Yohai Ji dengan perlahan. Pada saat itu juga sekonyong-konyong suara mendesing memenuhi seluruh ruangan tamu, cahaya lampu mendadak padam, bahkan berpuluh senjata rahasia dengan suara mendesing keras menyambar ke arah Kang Piat Ho dan Hoa bukoat. Bahwa sekaligus senjata-senjata rahasia itu dapat memadamkan lampu dan berbareng menyerang lawan pula, betapa hebat kera menyambitnya dan betapa kuat tenaganya boleh dikatakan jarang ada bandingannya di dunia kangong. Namun hujan senjata rahasia itu tetap tidak dapat melukai Kang Piat Ho dan Hoa bukoat, hanya sedikit melompat saja dapatlah mereka mengelaknya. Selagi suasana kacau balau, terdengar lokiu membentak, harap semua orang berdiri tenang di tempat masing-masing dan jangan sembarang bergerak. Ya, jangan sampai keparat itu kabur di tengah kekalutan inilah sem juga berteriak. Ucapan itu memang cocok dengan pikiran Kang Piat Ho, diam-diam ia memuji, kedua lo bersaudara itu ternyata jagoan juga. Dalam pada itu terdengar suara lokiu berseru pula, biar ku jaga di luar agar dia tidak dapat kabur dan lekas menyalakan lampu. Baiklah, kau boleh keluar jawab lo sen. Menyusul cahaya api lantas menyala. Waktu semua orang memandang si badan halus yang jatuh tadi, ternyata betul sudah menghilang. Berubah air muka Kang Piat Ho, cepat ia melompat ke tepi jendela, namun di luar tetap gelap gulita dan tiada bayangan seorang pun. Cepat benar kaburnya keparat tadi, lekas kita mengejarnya kata lo sen sambil menghentak lantai. Banyak sekali jalan lolos di sini, mungkin percuma saja mengejarnya, ujar Hoa Bu Koat. Apakah membiarkan dia kabur begitu saja kata Kang Piat Ho penasaran. Dengan tenaga pukulannya tadi setelah ku geser balik sehingga dia melukai kaki tangan sendiri, ku yakin dia tidak sanggup kabur begitu saja, kata Hoa Bu Koat. Kalau begitu jelas orang yang menghamburkan senjata rahasia dan memadamkan lampu itulah yang membawa lari dia, ucap Kang Piat Ho dengan gemas. Tapi saudaraku mungkin telah mengejarnya, entah dapat menyusulnya atau tidak kata lo sen. Ku kira kakakmu tidak dapat menyusulnya, ujar Hoa Bu Koat. Kalau orang itu mampu membawa lari pecundangku di depan mataku dengan sendirinya dia memiliki kepandayan lain daripada yang lain, apalagi kita sudah terhalang sejenak oleh senjata rahasia yang dihamburkan tadi, hendak mengejarnya juga sia-sia belaka. Betul, kalau orang itu mampu menolong keparat itu di depan Hoa Kong Chu, dengan sendirinya saudaraku juga tidak mampu menyusulnya, kata Lo Sem dengan gegetun. Ku kira kakakmu akan lebih baik tidak berhasil menyusulnya, kalau tidak dalam keadaan sendirian tentunya akan menghadapi bahaya, inilah yang membuat hatiku tidak tenteram, ujar Kang Piat Ho dengan tertawa. Keparat itu berani sembarangan mengoceh dan merusak nama baik Kang Tai Hiap, dengan sendirinya dia harus dibekuk untuk bisa mencuci bersih nama Kang Tai Hiap yang tercemar. Sekarang dia telah kabur, betapa penting soal ini. Namun Kang Tai Hiap ternyata tidak ambil pusing dan malah memikirkan keselamatan saudaraku, sungguh budi luhur Kang Tai Hiap sukar dibandingi orang lain, demikian Lo Sem mengumpak. Ah, benar atau salah tentu orang Kang Ho dapat membedakannya, orang macam apa diriku Kang Piat Ho ini tentu juga sudah cukup diketahui oleh kawan-kawan Kang Ho, bagiku cukup asalkan merasa tidak berbuat sesuatu yang memalukan, pada hakikatnya aku tidak pedulikan fitnah dan mistah orang lain, seru Kang Piat Ho dengan lantang. Benar, kata Lo Sem pula dengan tertawa, orang yang terkenal tentu tidak luput dari desas-desus jahat, nama Kang Tai Hiap segemilang seng suria di tengah cakra wala, hanya sedikit fitnah yang tidak masuk akal itu mana dapat menggoyahkan nama baik Kang Tai Hiap di mata orang Kang Ho? Sebab itu juga ku yakin orang itu pasti takkan pergi begitu saja, ucap Kang Piat Ho dengan tersenyum. Kalau dia bertekad hendak menjatuhkan namaku, tentu dia akan datang kembali. Jika dia datang lagi, tentu engkau takkan membiarkan dia lolos lagi, begitu bukan selah Ho Abu Keat dengan mengulung senyum. Bila mana dia datang lagi, Chai Hei hanya ingin tahu sesungguhnya dia itu orang macam apa ucap Kang Piat Ho sekata demi sekata. Tadi, begitu lampu padam dan terdengar suara mendasingamai, segera si Ho Hai Ji tahu telah kedatangan bintang penolong. Selagi dia hendak merangkak bangun, tahu-tahu seorang telah merangkulnya terus dibawa lari menerobos keluar jendela. Ginkang orang itu tergolong tokoh kelas 1, hanya beberapa kali gerakan saja sudah berada beberapa puluh tombak jauhnya. Pada saat itulah si Ho Hai Ji masih sempat mendengar suara Lok Yu lagi berseru di dalam ruangan agar semua orang jangan sembelarang bergerak dan tetap berdiri di tempat masing-masing. Habis itu ia tidak dengar lagi apa yang terjadi di sana, sejenak kemudian ia sudah dibawa kabur meninggalkan perkampungan yang kacau itu. Terasa angin malam meniup sejuk, tangan dan kaki si Ho Hai Ji masih terasa sakit akibat saling genjot sendiri tadi, diam-diam ia terkejut juga teringat kepada ilmu silat lo abu keat yang ajaib dan lihai itu. Sekejap tadi sesungguhnya sangat berbahaya bagi keselamatan si Ho Hai Ji kalau saja tiada orang menolongnya tentu dia tak dapat lolos. Dan siapakah penolongnya ini? Selama hidup si Ho Hai Ji boleh dikatakan cuma ada musuh dan tiada kawan, lalu siapakah yang sudi turun tangan menyelamatkannya dan untuk apakah menolongnya? Karena ingin tahu, si Ho Hai Ji lantas tanya, sungguh sangat berterima kasih atas pertolongan saudara ini. EHM terdengar orang itu bersuara singkat sambil tetap lari. Karena terkempit olehnya, maka si Ho Hai Ji tidak dapat melihat wajah orang. Selang sejenak, kembali si Ho Hai Ji bertanya, apakah kau tahu bahwa diriku ini bukanlah orang yang baik, mengapa engkau menolong aku? Tapi kau pun tidak busuk, ucap orang itu dengan tertawa. Jika demikian, jadi kau kenal aku? EHM, kembali orang itu cuma mendengus. Namun aku tidak kenal engkau, siapakah engkau? Coba tebak. Dengan sendirinya engkau seorang lelaki. Betul. Dari suaramu ku kira usiamu belum tua. Tapi juga tidak muda lagi. Dengan sendirinya pula engkau bukan sin siktot yang, kata si Ho Hai Ji pula. Oh, kembali orang itu bersuara singkat. Jika engkau sin siktot yang tentu aku takkan disuruh menerka, orang beragama pasti tidak suka main sembunyi seperti maling takut ketawan. Dasar anak dugal, orang menolongnya, dia malah memaki orang. Soalnya dia sengaja hendak memancingnya supaya orang bicara lebih banyak, dengan demikian ia berharap dapat mengenali dari suaranya. Tak disangka orang itu pun tidak marah, sebaliknya menjawab dengan tertawa, betul juga ucapanmu. Karena tidak dapat menerkas siapa penolongnya ini, tiba-tiba Si Ho Hai Ji berkata, Hi, jangan-jangan engkau ini Han Wan Sem Kong. Aku tidak kenal setan judi itu, jawab orang itu dengan tertawa. Habis siapa? Sesungguhnya engkau ini setan atau manusia? Selamanya kau takkan mampu menerkas siapa diriku ini. Kalau tidak kau katakan, awas akan ku maki kau. Makilah, tak pernah ku takut dimaki orang. Hektometer, jangan kau kira kaki tanganku tak dapat bergerak, jika kau tak mau mengaku, segera ku tutup hiatomu, lalu meringkusmu dan akan ku lihat kau ini siapa sebenarnya, sembari bicara tangan Si Ho Hai Ji benar-benar mulai menggerayangi pinggang orang. Tapi jangan kau lupa aku adalah tuan penolongmu. Aku tidak sudi menerima budimu ini ucap Si Ho Hai Ji. Ada sementara orang sengaja menolong orang dengan harapan mendapatkan imbalan, kau menolong aku, bukan mustahil kau pun ingin peralat diriku, bisa jadi kau hendak mencelakakan aku dengan lebih kejam. Kau ternyata sukar dilayani, tidak sedikit orang yang ku kenal, tapi belum pernah kulihat orang macam kau, sambil berkata orang itu mendadak melayang masuk jendela sebuah rumah, lalu Si Ho Hai Ji diturunkan. Daun jendela rumah itu ternyata terbuka sepanjang malam, di dalam rumah malahan lampu masih menyala. Di bawah cahaya lampu akhirnya Si Ho Hai Ji dapat melihat wajah penolongnya. Orang ini bukan lain daripada Lokiu yang penuh rahasia itu. Dengan tersenyum-senyum Lokiu memandang Si Ho Hai Ji, katanya kemudian, aku, tak tersangka olahmu bukan? Kau, mengapa bisa kau gumam Si Ho Hai Ji dengan matlah, terbelalak? Ku tahu selamanya kau takkan mampu menerka, Lokiu tertawa. Tapi, tapi jelas ku dengar kau berseru di ruangan tadi. Itu suara saudaraku, Lokiu Sen, dia sengaja bersuara dua orang dan orang lain tentu menyangka aku masih berada di sana, dengan sendirinya takkan terpikir bahwa akulah yang menolongmu. Aha, benar-benar akal bagus, sampai aku pun tertipu, apalagi orang-orang itu. Untuk mengelabdobi materasitua macam Kang Piat Ho itu bukanlah permainan yang mudah. Betul, hendak menipu Kang Piat Ho memang bukan pekerjaan mudah, kata Si Ho Hai Ji dengan sorot metel, tajam. Tapi engkau toh berhasil menipu Kang Piat Ho, sesungguhnya engkau ini siapa? Chai Hashilo bernama Kiu, bukankah sejak tadi kau sudah tahu? Kau dapat mengelabdobi orang lain tapi jangan harap dapat mengelabdobi aku. Kau tahu kau ini pasti bukan sembelarangan orang, tapi sengaja berlagak bodoh dan pura-pura dungu, kau sengaja menyembunyikan nama aslimu serta mengubah tingkah lakumu, kau pasti mempunyai muslihat tertentu. Kau sendiri menyembunyikan wajah aslimu, memangnya kau pun mempunyai muslihat tertentu. Balas Lokiu dengan tertawa. Si Ho Hai Ji melengak, akhirnya ia tertawa, katanya, baiklah, anggap kau memang pintar bicara, aku pun takkan tanya dirimu lagi, tak peduli siapa kau dan muslihat apa yang terkandung di balik tindakanmu ini, akhirnya toh pasti akanku ketahui kelak. Akhirnya pasti akan kau ketahui bahwa Chai Hai sama sekali tidak mempunyai tipu muslihat apa-apa, kata Lokiu. Jika begitu, coba jawab pertanyaan ini, pertama kita bukan sanak bukan kadang, kedua selamanya kita belum kenal. Nah, untuk apa kau menolong aku? Chai Hai cuma kagum dan bersimpatik padamu, tidak tega melihat engkau terdesak begitu, makanya turun tangan menyelamatkanmu. Hektometer, mungkin karena kau lihat aku mempunyai kemampuan sejurus dua, makanya ingin memperalat diriku. Haha, ucapan saudara ini terasa berlebihan, maksud baikku malah kau terima dengan pengertian keliru. Jika kau ini orang baik, maka di dunia ini pasti tiada orang busuk, ujar Sio Hai Ji, ada lebih baik kau bicara terus terang, apa maksud tujuanmu menolong aku dengan menyerempet bahaya tadi? Tentang ini, di antara manusia dan manusia memang kebanyakan saling memperalat, kau ingin memperalat diriku, siapa tahu aku pun ingin memperalatmu. Maka, bila kau menginginkan sesuatu, katakan saja terus terang, sekali-kali aku takkan menyalahkan kau. Haha, saudara benar-benar seorang yang suka bicara belak-belakan, sungguh Chai Hai sangat kagum, Lokiu bergelak tertawa, mendadak ia berhenti tertawa dan menatap Sio Hai Ji, lalu menyambung dengan suara berat, soalnya Chai Hai melihat tindakan saudara berniat membongkar kedok Kang Piat Ho yang munafik itu, padahal Chai Hai juga sudah lama berniat demikian, sebab itulah. Sebab itulah kau menyelamatkan aku, begitu? Jika saudara mau bekerja sama dengan kami bersaudara, betapapun licinnya Kang Piat Ho sekali ini mungkin sukar mempertahankan diri. Dia menatap Sio Hai Ji, tapi anak muda itu pun menatapnya, katanya dengan perlahan, sudah jelas kau berada di pihak Tibu Siang dan Tio Hiang Leng, tapi diam-diam kau bersekongkol pula dengan Kang Piat Ho, sudah terang kau berkomplot dengan Kang Piat Ho, tapi diam-diam ingin bersekongkol pula dengan diriku, sesungguhnya apa sebabnya? Lokiu merabar-rabar dagunya yang gemuk itu, jawabnya dengan tertawa, tujuanku berkawan denganmu benar-benar timbul dari lubuk hati yang murni, masa saudara tidak percaya padaku? Baik, tak peduli apa maksud tujuanmu, asalkan kau mau benar-benar membongkar ke dok Kang Piat Ho, maka aku bersedia berserikat denganmu, dalam hal ini aku pasti menyokongmu sampai detik terakhir. Bagus, sekali janji pasti jadi serulokiu girang. Mestinya aku hendak bertepuk tangan denganmu sebagai janji seorang lelaki, cuma sayang tanganku bengkak kesakitan karena terpukul tanganku sendiri tadi, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Tempat mereka berada ini ternyata sebuah loteng kecil, namun tertajang cukup indah, permadani tebal dengan bunga sulaman menarik, berjalan di atas permadani tebal ini sedikit pun tidak menerbitkan suara. Baru sekarang Xiao Hai Ji sempat mengawasi sekelilingnya, tertampak di atas meja terpajang barang-barang antik yang bernilai tinggi, di dinding banyak hiasan indah, ada benda-benda kecil sebangsa golok dan pedang terbuat dari emas murni, ada pula kuda-kudaan dan orang-orangan ukiran batu kemala, ada pula boneka siluman iblis yang bermuka buruk serta bida dari iang cantik seluruh ruangan penuh suasana get laksana dunia hayalan dalam dongeng kanak-kanak. Bagaimana rumah ini menurut pandangan saudara tanya Lokiu dengan tertawa. Sebenarnya rumah ini milik siapa? Mengapakah sembarangan menerobos kemari tanya Xiao Hai Ji? Inilah tempat tinggalku, jawab Lokiu. Ini rumahmu Xiao Hai Ji menegas dengan terkejut. Memangnya kau tidak takut Kang Piatho mencari kesini? Saudara tidak perlu khawatir, tempat tinggalku tidak diketahui oleh siapapun. Tampaknya kau dapat berpikir panjang dan pintar mengatur sehingga dapat merancang suatu tempat tinggal begini di sini, Xiao Hai Ji memandang pula sekitarnya, lalu menyambung dengan tertawa, tapi aku benar-benar tidak mengerti bahwa kalian berdua orang gede dapat mengatur tempat tinggal sebagus ini. Meski tempat tinggal ini milik kami bersaudara, tapi bukan kami sendiri yang mengaturnya, jawab Lokiu. Oh, jadi ada orang lain yang mengaturnya? Ya, orang yang mengatur tempat ini tentu sangat menarik perhatian saudara bila mana kau melihatnya. Memangnya sebab apa? Tanya Xiao Hai Ji. Sebab dia adalah wanita yang maha cantik. Wanita cantik? Hahaha Xiao Hai Ji bergelap tertawa. Justru kepalaku jadi pusing bila melihat wanita cantik. Biarpun saudara tidak bakal terpikat oleh wanita cantik, tapi dia, dia benar-benar lain daripada yang lain. Bukan saja cantik, bahkan membawa semacam perasaan yang misterius, ku kira pasti mencocoki seleramu. Caramu propaganda ini rada menarik juga, aku menjadi ingin melihatnya, ucap Xiao Hai Ji. Segera Lokiu menarik tali kelemingan, katanya dengan tertawa, segera saudara dapat melihatnya. Orang yang dapat mengatur tempat seindah ini tentu rada-rada lain daripada yang lain, belum lanjut ucapannya, tiba-tiba Xiao Hai Ji membelokan pokok percakapan, katanya, Hi, apakah Ceng Piat Ho masih tinggal di tempat yang bobrok itu? Meski masih di sana, tapi rumah itu sudah tidak bobrok lagi, jawab Lokiu tertawa. Bukankah dia lebih suka tinggal di rumah rusak dan tidak ingin diperbaiki? Mengapa sekarang dia berubah pikiran? Tanya Xiao Hai Ji. Soalnya Hoa Bukat yang memperbaiki rumahnya itu dan Hoa Bukat juga berdiam di sana. Tak tersangka bahwa Hoa Bukat bisa bergaul dengan manusia munafik begitu, sungguh aku merasa sayang baginya. Lahirnya Ceng Piat Ho berlagak seperti orang berbudiluhur, orang yang tidak tahu kemunafikannya tentu suka bersahabat dengan dia. Ilmu silat Hoa Bukat sangat hebat, namun dia masih muda belia dan kurang berpengalaman. Hoa Bukat justru pintar luar dalam, cuma dia dapat menyembunyikan semuanya ini, jika kau anggap dia masih muda dan hijau, makakah sendirilah yang kurang pengetahuan. Jangan-jangan saudara dan Hoa Bukat kenalan lama sinar metelokiu tampak gemerlap. Xiao Hai Ji tersenyum, jawabnya apakah kau tahu pemau yang mengatakan siapa yang paling mendalam, memahami pribadi seseorang, seringkali dia adalah musuhnya yang paling besar. Sekonyong-konyong ia merasakan sesuatu di belakangnya, cepat ia berpaling, benar saja tahu-tahu seorang telah berdiri di situ, cahaya lampu dengan jelas menyinari wajahnya. Ternyata sebuah wajah yang maha cantik, alis yang lentik, metu yang besar dengan pandangan yang rawan. Tampaknya dia memandang Xiao Hai Ji, tapi justru seperti tidak tahu Xiao Hai Ji berada di situ, dia tetap berdiri tegak seperti orang linglung. Dia ternyata bukan lain daripada Buyung Kiu adanya, itu nona kesembilan dari keluarga Buyung yang termasyur. Seketika Xiao Hai Ji juga melenggong. Lokiu seperti tidak memperhatikan perubahan sikap Xiao Hai Ji itu, dia malah berkata dengan tertawa, nona linglung inilah yang mengatur ruangan ini. Nona linglung Xiao Hai Ji menegas, Ya, waktu ku temukan dia, keadaannya justru begitu, berlari kian kemari seperti orang linglung. Ku tanya dia apakah mau ikut aku pulang, dengan tertawa dia mengangguk. Ku tanya siapa namanya, dia tetap tertawa dan mengangguk. Ai, hari-hari dia seperti orang suka berjalan di waktu tidur, maka ku sebut dia nona linglung atau nona mimpi. Xiao Hai Ji tahu, semakin pintar seseorang, semakin banyak memeras petak, semakin tidak tahan oleh suatu pukulan batin, kalau mengalami guncangan batin yang keras, pasti jiwanya akan terganggu dan jadi abnormal. Sudah tentu Xiao Hai Ji tahu Bu Yung Kiu mengalami pukulan batin apa dan mengapa berubah menjadi begini, namun dia tidak mau menerangkannya, dia hanya menghela nafas dan berkata, nona linglung, nona mimpi, ehm, baik juga nama ini. Loh Kiu mengawasi Xiao Hai Ji sejenak, tiba-tiba ia tanya, jangan-jangan saudara kenal dia? Apakah kelihatan dia kenal? Aku jawab Xiao Hai Ji. Sinar matu Bu Yung Kiu tampak buram seakan-akan tidak mengenal siapapun juga. Tentunya saudara tidak kenal dia, tapi, tapi bagaimana pandanganmu terhadap dia? Tanya Loh Kiu. Tergerak pikiran Xiao Hai Ji, jawabnya, biarpun ku bilang bagus juga tiada gunanya, masa kau rela memberikan dia padaku? Tentunya saudara tidak mengenal siapapun juga.